Intro Langit masih gelap Orang-orang masih terlelap Namun kakek Asan Sudah bersiap mendorong sepeda tuanya Dipasangnya topi tuanya ke kepalanya Untuk melindungi dirinya Dari panasnya terik matahari Lihatlah sahabat tangguh Topinya sudah sangat terlihat usang dan sobek Tapi kakek tetap menggunakannya Karena kakek tidak sanggup membeli yang baru Hanya dengan sepeda tuanya Kakek masih semangat bekerja Tanpa mengeluh dan mensyukuri atas segala yang dimilikinya Alhamdulillah sudah sampai Hai Kakek sudah pernah datang ke sini belum? Ke sini ya? Ya sudah dulu usungan Dulu? Ya sudah lama Sudah tahunan Sampailah kami ke sebuah pantai sahabat tangguh Yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kakek Ya walaupun jaraknya tidak begitu jauh Tapi kakek tidak pernah datang ke sini Terakhir kakek bilang waktu kakek masih muda Mungkin bagi sebagian orang pergi ke tempat tersebut Adalah hal yang biasa Yang mudah sekali Tapi bagi kakek dan keluarga Itu hal yang sangat sulit Karena bagi mereka lebih baik uangnya Dipergunakan untuk membeli beras Assalamualaikum Ini siapa ini? Siapa? Siapa namanya? Alia Alia Ini siapa? Hei Hei Sini teh Sini Alhamdulillah nih teh Nek hari ini kakek asan dapat rezeki Alhamdulillah mudah-mudahan rezekinya bermanfaat Ya Rezda lapar gak? Iya nih lapar Gimana? Naik kita makan gimana deh Ayo laparkan Ya kita makan aja langsung ya Ya Makan naik Maaf naik aja langsung kata Ayo Yang sudah begitu larut akhirnya kami putuskan untuk makan malam Pergilah kami ke rumah makan yang tidak jauh dari pantai tersebut Kami sengaja memesan makanan yang istimewa Menu yang mungkin tidak pernah mereka rasakan sebelumnya Siapa yang mau mimpin doa nih? Amel Eh Amel Alia Mimpin doa makan ya 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 Oke Satu Dua Tiga Amin 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 Sebuah kebahagiaan bagi kakek karena hari ini, kesabarannya dan perjuangannya adalah hasil. Harapannya untuk mengajak keluarganya jalan dan makan bersama sudah terwujud. Betapa senangnya mereka, betapa lahapnya mereka menikmati makanan, dan mereka tertawa bahagia. Alhamdulillah, udah kenyang belum? Kita punya hadiah nih buat nenek sama kakek, mudah-mudahan ini hadiahnya bermanfaat ya. Hadiah topi baru sahabat tangguh buat kakek Asan. Karena topi yang lama, sahabat tangguh bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Sudah sangat rusak. Alhamdulillah, ini ada gamis buat nenek. Tenang kan, Nek? Tenang. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat ya. Baiklah sahabat tangguh, hari ini makan sudah. Kasih sedikit hadiah juga buat nenek sama kakek. Sekarang kita pulang. Alhamdulillah, Nek, kakeknya seneng, neneknya seneng. Tadi makannya lahap banget ya. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat. Dan berkah ya, Kak? Amin. Sekarang kita pulang, kita menuju ke rumah kakek Asan. Kita lihat bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana keluarganya. Dan nanti kamu kalau mau tanya, tanya aja yang pengen kamu tanyain. Setelah makan bersama, akhirnya kami memutuskan untuk pulang, sahabat tangguh. Sampailah kami di gubuk, sahabat tangguh kalau bisa dibilang. Karena dindingnya, atapnya ini masih terbuat dari bambu. Benar-benar, sederhana sekali. Hanya lantainya saja yang diubin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Alhamdulillah, sampai juga di rumah ya. Enak gak tadi makannya? Enak. Kaling senang tadi makan apa? Senang. Cumi. Senang banget ya sama cumi. Biasanya kalau di rumah, makan apa? Sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Sudah tahunan. Dan seperti ini keadaannya. Belum di tembok, belum di apa-apa. Hanya lantainya saja yang sebagian diubininya. Berubat daya. Kenapa matanya mau? Matanya buah apa? Enggak-enggak tinggal ini. Biasanya kalau yang beli beras, di rumah siapa ini? Ya ini. Cepatnya. Cepatnya. Sekarang bapak kalau pulang dagang, bapak bawa beras. Jadi beli beras kalau nungguin bapak pulang dagang. Kalau bapak pulang dagang gak bawa uang, gimana? Enggak padain. Enggak makan ya kan? Pernah gak makan ya seharian? Pernah. Pernah. Iya, kena. Kalian juga. Ambil juga. Kita punya hadiah buat bapak asal sop warga, Yaris Dayan, dan hadiahnya bermanfaat. Teteh sangat bahagia dan senang sekali tadi ketika Tim membawakan dua box sembako, telur, dan satu karung beras. Dia cuma bilang terima kasih dan ia sangat sekali bersedih karena sampai detik ini dia belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Sepedah yang kakek punya ini sudah berapa tahun? Lebih dua tahun lah ya, gak ganti-ganti. Waktu itu dapet dari mana kek sepeda? Itu, boleh beli aja begitu. Waktu itu beli, terus kakek tambahin kerajang di situ. Ini kita punya hadiah buat kakek sama nenek, sahabat tangguh. Buat kakek terutama mudah-mudahan hadiah ini bisa menjadi penyemangat kakek untuk mencari nafkah setiap hari. Sepedah yang kakek punya saat ini itu sudah hampir empat tahun tidak pernah ganti. Kakek tetap semangat untuk mencari rezeki. Mudah-mudahan tambah semangat lagi dengan sepeda yang baru saja kakek terima. Alhamdulillah yang kita dikasih ini ya. Semang banget sih. Terima kasih. Cita-citanya jadi apa, sayang? Jadi dokter. Jadi dokter. Ya Allah doain kek cucunya. Biar bisa terujuk cita-citanya jadi dokter. Bisa mengangkat derajat keluarga ini. Jadi cucu yang sukses. Yang bisa dibanggain sama kakek, sama nenek. Alhamdulillah. Kita punya hadiah buat Alia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Berkajuk ya. Dan perlengkapan sekolah buat Ayla. Mudah-mudahan perlengkapan sekolah ini bisa membuat Ayla lebih semangat lagi belajar. Tenang gak? Hmm? Maaf. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Biar rajin belajarnya, biar temannya. Kakek punya hutang gak? Ya, punya hutang gak. Hutang-hutang. Berapa kak? Enggak. Enggak berbayar. Berapa hutangnya? Hutang gede, hutang. Sejuta lebih. Hutangnya sama siapa, kak? Masa Tika. Depan ini, wangun. Tika. Depan pergi sama ini. Jadi kalau gak punya uang, bapak belum pulang, suka dikali-kali. Halo, buka. Nanti ya sayang, sebentar ya. Nanti buka. Sebentar. Assalamualaikum. 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 Mbak Tika, ini tadi kata teteh suka mijumin uang ya. Kalau misalnya bapak pulang belum bawa uang, terus keluarga Pak Hasan belum punya beras. Teteh suka pinjemin beras. Kenapa teteh kok? Kasian. Kasian. Tama anak-anaknya. Anak-anaknya. Iya. Anak-anak ada punya. Jadi kayak kasian. Lihatlah kok sudah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, kakek Hasan, dan ini. Kini saya mewakili keluarga kakek Hasan melunasi semua hutang-hutang beliau. Satu juta tiga ratus ribu. Ya, boleh ya? Terima kasih, Naya. Bisa dilihat bagaimana kuatnya mereka, bisa dilihat bagaimana bertabarnya mereka. Dan mereka hadapi dengan senyuman tanpa meminta belas kasihan orang lain. Itu jauh lebih penting. Semoga cucu kakek Hasan bisa terwujud cita-citanya. Dan bisa mengangkat keluarga kakek Hasan. Terima kasih kakek Hasan. Teteh, terima kasih. Semoga berkah dan barokah. Terima kasih sudah ngebantuin kakek selama ini. Dan semua yang kakek dapatkan hari ini, tidak ada biaya potongan pajak ya, teh. Ya kakek ya, jadi semua milik kakek. Terima kasih. Mudah-mudahan rezeki yang tadi diberikan bisa buat modal kakek dagang. Mereka tidak bisa memilih terlahir serba kekurangan. Dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh pantang, mis. Saya Zee Alarta, sampai jumpa. Terima kasih. Teh, terima kasih ya. Saya pamit undur diri ini. Teh, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pantang Miss dan GTP. Assalamualaikum.